Apabila kita mendengarkan hadis nabi, itu barat kita nabi sendiri yang berbicara dengan kita. Apabila kita mendengarkan firman-firman Allah, itu dibaratkan kota sendiri yang sangat berbicara. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kita, yang mematikan kita. Kita bukan hidup, tapi kita disimukan. Besok pula pun termasuk, tapi juga bisa. Al-Fatihah Karena itulah di dalam hadis ini dikerangkan tentang aliran air dan kedalamannya. Jadi semakin bersih air yang digunakan untuk mandi, maka semakin bersih pula padanya. Kedua hadis di atas intinya menerangkan bahwa sholat dikerjakan dengan memenuhi segala adab dan sunahnya akan menghapuskan dosa-dosa. Pasti banyak hadis yang menerangkan perkara ini, walaupun dengan lapas yang berbeda-beda. Diwetakan dari Abu Sayyid al-Fatihah Bila ia kembali dari kapitnya, maka ia mati di sebuah-buah yang suai. Itulah perhubungan sholat yang lima waktu. Apabila di antara waktu sholat terjadi kesalahan, dosa, dan lain-lain, maka dengan sebuah doa dan istighfar yang dilakukannya dengan segala sholat, Iscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharapuskan dosa-dosa. Alhamdulillah, ketika menerangkan Allah subhanahu wa ta'ala, satu hadis lagi terakhir kita sama-sama dengarkan tentang fadilah sholat. Apabila kita mendengarkan hadis nabi, itu barat kita nabi sendiri yang berbicara dengan kita. Apabila kita mendengarkan firman-firman Allah, itu barat kita kontok sendiri yang sekalian berbicara dengan kita. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kita, sebuah doa dunia ini yang mematikan kita. Kita bukan dulu, tetapi kita disimukan. Besok pula kita mati, tapi jangan bisa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berbicara dengan nama-nama dan sampaikan. Ini sempuranya nanti, jangan lakukan nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala.